Pemirsa Jakarta menyandang kualitas udara terburuk di dunia dengan status tidak sehat. Bahkan kemarin tercatat indeks kualitas udara Jakarta berada di level 4. Kualitas udara di langit Jakarta kembali disorot lantaran masuk ke dalam salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan data dari situs IQ Air dan alat pemantau udara di Bundaran HI, polusi udara Jakarta minggu pagi tercatat di angka 160 hingga 168. Artinya udara Jakarta tidak sehat dan rentan dengan penyakit pernafasan. Langit pagi ibu kota juga dihiasi dengan kabut yang merupakan polusi udara sangat mengkhawatirkan. Warga juga merasakan perbedaan kualitas udara Jakarta antara pagi dan siang hari yang cenderung lebih berpolusi. Kalau untuk di pagi hari saya rasa sih 11-12 sama cuaca di Bogor. Cuma untuk siang sepertinya agak berbeda di Jakarta dengan di Bogor. Berbedanya gimana mas? Berbeda mungkin dari segi polusi debunya lebih terasa. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kualitas udara bersih dan segar. Salah satunya dengan beralih menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik. Ya Pemirsa selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa indeks kualitas udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dengan status tidak sehat. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini melalui situs IQR dan juga alat pemantau udara di Jakarta ini menunjukkan bahwa memang betul bahwa udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia yang kami rasakan hingga saat ini. Di mana dari situs tersebut ini juga menunjukkan bahwa Jakarta ini masuk ke dalam kategori 4 atau di zona merah yang artinya udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dan juga sangat rentan. Terjadi adanya penyakit pernafasan. Dan memang terlihat juga di layar kaca Anda Pemirsa bahwa memang ada seperti kabut biasa yang sering kita lihat pada umumnya. Namun ini merupakan polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan bahan bakar fosil dan juga dari adanya pabrik-pabrik yang ada di sekitaran Jakarta. Ini menghiasi di langit Ibu Kota Jakarta kabut tebal yang mengakibatkan juga kondisinya ini cukup mengkhawatirkan dari adanya polusi udara ini. Dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga menghimbau agar masyarakat ini bisa beralih dengan menggunakan moda transportasi umum atau menggunakan kendaraan listrik dan juga rencananya pemerintah juga akan menambah ruang terbuka hijau agar udara di Jakarta ini bisa kembali segar seperti semula. Dari Jakarta, Salam Rahmat. Tri Julianti, Raga Firdaus, Ainyus, Melaporkan.